Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab permasalahan yang ada di teman-teman Mengapa akses point ubiquity itu powernya itu hanya 14dpm Belah disini saya akan membuat contoh atau memberikan simulasi menggunakan LED BIM 5AC 16120 Inilah tampilan wabarakat dari LED BIM 5AC 16120 Atau LED AP ini teman-teman ya Disini teman-teman ini TX powernya 14dpm yang banyak mungkin ada dari teman-teman Ada mempunyai kasus seperti ini Padahal di webinterface-nya itu output powernya itu kita sudah setting di 24dpm Tapi dari statusnya ini menunjukkan TX power hanya 14dpm teman-teman ya Baiklah disini saya akan menunjukkan agar TX powernya bisa sesuai dengan settingan yang telah kita lakukan Untuk defaultnya di perangkat tesis point ubiquity itu calculated limit EIRP limit ini pasti on Jadi ini harus di offkan posisinya teman-teman ya Agar kita mendapatkan power itu sesuai dengan settingan kita 24dpm Baiklah saya akan mencoba meng-offkan Setelah itu kita akan saya klik shift Kita tunggu hasilnya teman-teman ya Baiklah teman-teman hasilnya adalah ini TX power sudah berubah menjadi 24dpm Sesuai dengan settingan yang telah kita lakukan ya Baiklah cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh